Hai Besti, thank you udah gak klik video ini Aku cinti dan di video kali ini Aku mau bikin cash tracker lagi Nah, tapi sebelum Masuk ke cash tracker Aku mau mindah-mindahin dulu Atau nuker-nuker gitu Atau kalau misalnya ada 1 juta Atau misalnya 500 ribu, aku akan tukar So, ya Ikutin terus dan langsung aja kita masuk ke videonya Oke, kita mulai dari map yang pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, 2, 3, 4, 5 Ini Aku tukar 50 ribu Oke, sepertinya Kita lanjutin aja Nah, biar enak Lanjut Emergensi 100, 200, 250 Kayaknya ini bisa nih 100 Oke, 2 Ini 50 Oke Ini aku akan tukar dengan 100 ribu Mungkin 2 atau 3 100 ribu Oh, aku cuma punya 1 guys Jadi, it's okay Lanjut Abis emergency Investasi Kayaknya gak ada Moving Gak ada Back to school Gak ada juga Lanjut Vacation Gak ada Oh, by the way Sebenernya Belakangan ini Aku lagi ngerjain sebuah project Yaitu project Untuk aku bikin Taram Jadi, disini ada Youtube staff Business challenge Terus, home deposit Sebelumnya, home deposit aku Seperti ini Home deposit aku Tapi, aku ganti Jadi ini Karena, menurutku ini Bisa lebih masuk Kesini Dan gak perlu ilang Karena ini sebenernya guys Ini sempet ilang Jadi ya, gak apa-apalah Aku gak bakal lanjutin ini Tapi, untuk hitungannya Aku tetap bakalan masukin Kesini Kayak gitu Saving challenge Untuk 2 juta Dan yang ini Saving challenge 600 ribu Kemudian ini ada Christmas challenge Yang akan aku isi Di hari Rabu depan Jadi, semuanya ini Bakal aku Jelasin secara lengkap Di hari Rabu depan Karena kebetulan Aku bakalan ada Bonus paycheck guys Kalau bisa Aku bakalan upload Seminggu dua kali Karena memang Pendapatan free Tensil kan tergantung Dari seberapa banyak Aku ambil job Kayak gitu Oke, untuk new car Ini gak ada Ini kita lanjut Yang lain Business Ini ada nih Oke Dan aku juga ada Nambah satu map Yaitu marriage Ini bakalan ada Nanti ketika Aku update toko Jadi, jangan lupa Kalian untuk Follow instagram Cinti Studio Supaya kalian tahu Apa aja sih Barang-barang yang aku jual Siapa tahu Mungkin kalian berminat Dan sebenarnya sih Aku ada berencana Untuk bikin giveaway Cuman aku masih mikirin Giveaway apa Yang kira-kira Aku bisa kasih ke kalian Karena Untuk 1K subscribers Kemarin kan Belum ada giveaway Sama sekali Dan aku kepikiran aja Gimana kalau aku bikin giveaway Oke, ini kurang Kayak gitu guys Jadi menurutku Lebih baik Aku bikinin giveaway Aja Supaya kalian juga Rajin nontonnya Ini 20, 30, 40, 50, 50 Oke, ini 50 ribu 2, 3, 4, 5 Ya, 50 ribu Sebenarnya belakangan ini Aku gak terlalu banyak sih Ambil job Tapi, puji Tuhan Aku bersyukur banget Kemarin sempet dapet job dari luar Jadi, itu membantu aku banget Untuk mendapatkan Cuan lebih gitu ya Biasanya kalau dibeli dari luar negeri itu Ya, dapetnya lumayan lah Gitu Karena kan kursnya ikut kurs sana Tapi di convert ke rupiah Oke, untuk New phone gak ada Hmm 10, 20, 30 Oh, 40 guys Cuman 45 saja Clothing Oke, gak ada Oh, ini aku bisa tukar 20 ribu sih Gif 3, 4, 5 Oh, ini 50 ribu Roll over, noob Wages 2, 3, 4, 5 6, 7 2, 3, 4, 5 Ini 50 ribu 20 ribu Oke Oke Jadi, berhubung udah selesai Untuk tuker-tukernya Langsung aja Kita masuk ke Cash tapping-nya Dan ini dia cash tracker aku Minggu ini Dapetnya 619 ribu Sebenernya Kalau boleh jujur Lumayan banget sih Ini untuk aku Minimal-minimal Bisa payment Bills aku dulu Gitu ya Kalau misalnya nih Kalian beginner Dalam hal Budgeting Dan kalian bener-bener Bingung Gimana cara nantuin prioritas Kalian bisa follow instagram aku Karena Di instagram aku Aku udah upload Soal Gimana sih cara nantuin prioritas Di post keuangan Karena di instagram aku Yang cinti studio itu Sebenernya Bukan cuman aku jualan Tapi juga aku ngejelasin Tentang keuangan Tentang ngebudget Kayak gitu Dan aku Mengusahakan yang terbaik Untuk setiap harinya Bakal upload Cuman aku gak tau Apakah aku setiap hari Bisa upload atau enggak Karena itu tergantung dari Satu Kerjaan yang aku terima Dari freelance Terus dua Karena belakangan ini kan Aku lagi ngurusin Project-project juga Jadi memang Itu cukup membuat Waktu ku terkuras banyak Disitu Tenaga dan pikiran juga But it's okay Selama aku punya uang Untuk bisa bikin Content budgeting ini Aku ngerasa It's okay Dan aku bakal Go with it Gitu So The first thing is Tara Oh iya Kalau misalnya kalian kepo Ini untuk masa depan aku Yang ini Untuk sehari-hari Atau biasanya tuh Kayak aku bisa Take out Kapan aja gitu loh Jadi Ini tuh aku gak keluar-keluarin Kalau ini yang bakalan Aku keluar-keluarin Kayak gitu Oke Disini yang pertama Savings Savings Rp40.000 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 Nah ini kan ada Sebenernya ini tuh Banyak banget guys Jadi aku tuh Pengen ganti Ini dengan Rp20.000 Kayak gitu I think Dan aku bakal ganti Rp20.000 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 Ini Menjadi Rp60.000 Oke Oke Aku seneng banget Ngeliat savings aku bertumbuh Karena sebenernya Belakangan ini Aku gak Gak ngasih terlalu banyak Savings Disini Cuman Aku seneng banget lah pokoknya Oke Untuk savings Sekarang ada Rp1.100.000 Rp110.000 Rp1.15.000 Rp1.17.000 Rp1.19.000 Dan Rp1.21.000 Untuk savings Selanjutnya Emergency Fund Emergency Fund Rp25.000 Untuk Emergency Fund Sekarang ada Rp500.000 Rp600.000 Rp700.000 Rp800.000 Rp8.20.000 Rp8.3.000 Rp8.4.000 Rp8.5.000 Rp8.6.000 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 Oh iya Rp8.6.000 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 Investment aku gak hitung Lalu kemudian Moving Moving Rp34.000 Jadi ini gak usah dihitung ya Pasti Pas Rp34.000 And then Back to School Back to School Rp25.000 Oke Rp25.000 Rp5.000 Tadam Oke Jadi sekarang untuk Back to School Ada Rp550.000 Rp60.000 Rp70.000 Rp570.000 Pasti banyak banget Di antara kalian Ada yang nanya Kak kenapa Back to School Gitaro untuk Di masa depan Gitu Karena Sebenernya yang pertama Ini adalah Back to School Untuk adik aku Jadi ini bukan Untuk aku Karena Aku sebenernya dulu Awal-awal Pengen banget Kuliah lagi Cuman setelah Covid ini Yaudah lah Aku memutuskan untuk Gak usah kuliah lagi lah Aku bantu keuangan Orang tua aja Nah Untuk Back to School Ini sendiri Kenapa aku taro Di masa depan Karena Sebenernya Ketika aku Memberikan yang terbaik Untuk adik aku Untuk mama aku Untuk papa Dan untuk Semualah Aku ngerasa Itu investasi aku Di masa depan Semakin banyak Aku memberi Maka Semakin juga Aku Mempunyai Investasi aku Untuk masa depan Gitu Jadi Menurut aku Ketika aku Banyak memberi Kepada siapapun Aku merasa Bahwa itu Investasi aku Untuk masa depan Sama seperti Hukum tabur tuai Seperti itu So So untuk vacation Sekarang Nambah 20.000 Oke Aku pake ini aja Oke Sekarang vacation aku Ada 1.056.7.89.10 Ini Aku tukar Sekarang Untuk vacation Ada 1.107.000 1.107.000 1.107.000 Tadi Back to School Lupa aku catat Hasilnya 570.000 So Of vacation Udah Lanjut Kita ke New car New car 25.000 25.000 Sekarang Untuk new car Ada 1.520.000 530.000 540.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 5.000 1.550.000 1.550.000 Lanjut Bisnis aku Nggak isi Dan yang terakhir Marriage Well Sebenernya Aku nggak punya pacar Guys Tapi Aku memutuskan Untuk menambah ini Karena aku pasti married Cuman Karena aku nggak punya pacar So Mari kita tabung dulu Oke By the way Ini aku Bikin sendiri Dan kalau misalnya Kalian mau order Jangan lupa Untuk Follow dulu Instagram aku Cinti Studio Nanti kalau misalnya Barangnya udah ada Aku bakalan upload Sesegera mungkin Karena aku Pakai sistem stok sih Lanjut ke map yang kedua Oke Disini yang pertama Cards Tidak ada Health Juga tidak ada Dan Cinti Nah Sebenernya Mungkin beberapa Di antara kalian Ada yang bingung ya Cinti ini gunanya Untuk apa sih Tidak ada yang bingung ya Nah setelah aku pikir-pikir Kemarin tuh kan Sempet aku tuh Bikin untuk inilah Untuk itulah Inilah Nah setelah aku pikir-pikir Kayaknya ini Berfungsi sebagai Masa pensiunku Jadi aku pasti akan pensiun Dan Akan menjalankan ini Dari sekarang Kayak gitu Dan ini Kalau masuk ke Map Masa depan Tapi kayaknya Nggak sekarang Karena aku males Mindah-mindahin Kayak gitu Nanti aku bakal Bikin map sendiri aja Mungkin untuk Masa pensiun Cailah Baru umur berapa Udah mikirin pensiun Tapi aku memang mikirin Udah dari lama banget sih Guys Untuk pensiun ini Karena kalau misalnya Kerja terus juga Ya capek sih Tapi kalau kerja Dibarengin dengan Senang hati Dan ada uangnya Of course Pasti senang dong Ya kan Oke sekarang Cinti ada 100 200 300 350 36 37 38 39 400 400 1000 Untuk cinti By the way Ini nggak perlu Aku tulis sih Sebenarnya Karena ini Ngikutin aja Cuman yaudahlah Daripada aku lupa New phone 275 Nah ini Yang paling banyak Diantara semuanya 100 250 70 5000 5000 5000 Oke Yang paling banyak guys Diantara semuanya Karena aku merasa Harus melunasi dulu Ayo kita lunasi dulu Oke Kewajiban adalah Kewajiban Tidak boleh lari dari Tidak boleh lari dari kewajiban Nah Untuk Untuk new phone Sekarang ada 1 juta 2 juta 3 juta 100 200 300 400 450 470 475 477 3 juta 477 ribu Minggu depan aku bakal keluarin Uang disini Buat cicilan bulan ini Karena Due date nya tuh Tanggal 25 Oke Miscellaneous Nambah 10 ribu Jadi sekarang Miscellaneous aku Ada 100 200 210 220 240 250 Dan 255 Oke ini bakal aku tuker Dengan 50 ribu 255 ribu Selanjutnya Untuk yang lain-lain Kayak misalnya Clothing Aku gak isi Gift aku gak isi Roll over Oh wait Aku ada Sisa So yes guys Aku kembali Pake ini Pake dompet ini Karena jujur aja Untuk pake dompet yang Dikasih sama temen aku Yang dirajut Itu sebenarnya Aku juga suka sih Tapi Di satu sisi Aku ngerasa Kalo misalnya Aku pake dompet itu tuh Terlalu lentur Jadi aku kayak Kurang serg gitu Oke Nah disini tuh Ada snacks nya Aku lupa sih Sisa berapa Oh by the way Ini juga bakalan Aku jual Kalo misalnya Kalian berminat Dan ini tuh Cukup banget disini Jadi kalian bisa Ambil Dan ini tuh Kecil Enak Jadi Ya Kalo cuman Isinya cuman 200 sampai 400 Bisa sih Tapi kalo misalnya Di atas 400 Kayaknya gak bisa Soalnya aku udah Cek juga 400 nya Pake pecahan ya Oke Rollover 20 ribu So Rollover ini Aku bingung juga sih Kapan ya Aku bisa Buka ini Supaya Aku bisa Update gitu Ke kalian Soalnya aku ngerasa Ini masih terlalu Sedikit gitu Sedangkan Rollover itu kan Mulainya kalo gak salah Di bulan April Atau Kapan gitu Aku lupa Tapi Intinya Aku ngerasa Rollover ini Masih sedikit banget Jadi Gak worth it gitu loh Kalo misalnya Buka dan Masih liat sekarang Mungkin Akhir tahun kali ya Jadi Jangan lupa untuk Subscribe Dan juga Nyalain notif loncengnya Supaya kalian tau Kalo misalnya Rollover aku Sudah Aku buka Kalian bisa Menonton videonya Oke And then snack Disini Rp50.000 Sebenernya belakangan ini Aku gak terlalu Pake snack sih Gak terlalu Menggunakan uang Untuk snack ini Cuman Gak apa-apa lah ya Berjaga-jaga Oke lanjut Wages Atau Beban gaji Rp75.000 Rp50.000 Rp70.000 Dan Rp5.000 Yeay Jadi sekarang Untuk wages Atau untuk Beban gaji Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp420.000 Rp43.000 Rp4.000 Rp45.000 Dan Rp45.000 Wih keren ya Rp45.000 Jadinya Rp45.000 Oke Rp45.000 Oh iya Untuk 10% Sama Internetnya Aku udah Buang sih Jadi aku pake Cash tracker Yang polosan Gini aja Biar lebih enak Gitu So segini aja Video dari aku Kalo kalian suka Kalian bisa klik like Kalian juga bisa Comment dan share Ke temen-temen kalian semua Kalian bisa subscribe Kalian subscribe Gratis Jangan lupa Untuk nyalain notif loncengnya Supaya kalian tau Kalo ada video-video apa Yang bakalan aku upload So thank you banyak Buat para besti Yang udah nonton sampe sini Dan buat kalian Yang baru pertama kali nonton Halo selamat datang Jangan lupa subscribe Supaya kalian bisa jadi besti aku So see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax